Melalui gelaran tersebut, Habitat for Humanity Indonesia mengajak generasi muda untuk ikut andil dalam membangun rumah yang layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia. Sebanyak 300 generasi muda yang terdiri dari relawan, influencer, hingga tokoh publik, terlihat antusias saat mengikuti kegiatan to build yang diselenggarakan oleh lembaga kemanusiaan Habitat for Humanity Indonesia. Acara digelar di kampung Babulak, Desa Marga Mulya, Mauk, Kabupaten Tangerang pada Sabtu pagi. Melalui kegiatan to build ini, Habitat for Humanity Indonesia mengajak para generasi penerus untuk ikut andil dalam membangun rumah yang layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia. Di acara to build, kita sebut to build, jadi 28 ya, itu acaranya itu kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Ini yang sudah tahun ke-12, di mana kami menghimpun anak-anak muda untuk memperingati sumpah pemuda dengan melakukan kebaikan dengan membangun rumah layak dan di empat kota. Sebanyak 60 rumah di kampung Babulak, Mauk, Tangerang dibangun ataupun direnovasi. Sedikitnya 300 generasi muda yang mengikuti kegiatan terlihat bersemangat saat melakukan kegiatan pembangunan rumah, seperti mengecat, membangun dinding, hingga membuat fondasi. Ini pengalaman baru banget, benar-benar gergaji, terus nyemen-nyemen, terus menyusun batu-batanya, jadi ini baru pertama kali. Tapi aku bangga sekali karena ternyata aku bisa. Diharapkan dengan adanya kegiatan to build ini, bisa membuat rumah yang tadinya tidak layak huni berubah menjadi rumah yang layak huni di lingkungan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ya, alhamdulillah senang, bisa dibangun. Rumahnya bilik, kebocoran, terus kadang masuk tikus. Kalau hujan, kebocoran. Kita harus kotong-kotong kasur, gitu. Tidak hanya di daerah Mauk Tangerang, Habitat for Humanity Indonesia juga menggelar kegiatan yang serupa di tiga lokasi lain, yaitu di Yogyakarta, Batam, dan Gresik. Total terdapat 80 pembangunan rumah layak huni yang diikuti oleh 460 generasi muda. Tidak hanya rumah, Habitat for Humanity juga melakukan pengecatan untuk sekolah. Ahmad Hilman melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten.